Halo teman-teman ketemu lagi ya di channel aku Oke jadi di video kali ini aku mau bikin salad buah ya teman-teman Nah jadi buat kalian yang baru mampir terima kasih banyak sudah mampir di channel aku ya Dan semoga kalian suka dengan video beri aku Jadi buat kalian yang penasaran dengan video aku lainnya Kalian bisa langsung aja scroll di berada aku ya Nah disini atau di video kali ini aku tuh mau bikin salad buah ya teman-teman Nah disini aku udah nyiapin bahan-bahannya Nah disini ada buah-buahnya nih teman-teman Ini ada semangka Terus ada juga melon Ada papaya juga Terus ada nih buah pir Buah naga Nabi buah naganya tinggal sedikit tapi gak apa-apa ya teman-teman ya Terus ada jeruk mie ada satu Terus nah untuk saus salad buahnya ya Disini aku nanti pakai mayonnaise Terus pakai yogurt Pakainya sama Tentang manis Jadi pakai ini aja ya teman-teman Nah untuk toppingnya disini nanti aku pakai Keju Nah disini nanti aku pakai keju ya teman-teman Oke lanjut aja kita mau bikin Sausnya dulu ya teman-teman ya Nah disini aku pakai sausnya Terbuat dari mayonnaise Yogurt sama kental manis ya teman-teman ya Nah disini aku kasih dulu Atau bikin Sausnya dulu ya teman-teman ya Oh iya ini nanti aku mau bikin Lima pepa ya Atau lima box ya teman-teman Yang ukuran 500 gram Terus kita kasih Yogurt Pokoknya itu sausnya itu terdiri dari Yogurt Mayonnaise Sama kental manis aja ya teman-teman ya Nanti bisa diijip-ijip Sesuai selera kalian Mau asemnya seberapa gitu Nah ini mayonnaisenya aku pakai yang kecil dulu ya Ini masih sedikit Dari ini tadi aku beli Merknya beda Tapi gak apa-apa Aku pakai yang dulu yang udah buka ya teman-teman ya Nah ini untuk buah-buahnya ya teman-teman Ini ada semang Terus ada melon Ada buah naga Buah pir Jeruk Sama papaya ya teman-teman Nah ini untuk sausnya Ini udah jadi Nah ini sudah jadi Ini sudah gini aja ya teman-teman Terus abis ini kita langsung aja potong-potong buahnya Nah oke lanjut teman-teman Disini tadi aku udah bikin sausnya Jadi kita singkirin dulu Disini kita langsung aja potong-potong buahnya ya teman-teman ya Nah disini aku pakenya tepa ini ya teman-teman Aku pakenya tepa Ini aku bikin lima tepa ya teman-teman ya Aku potong semangka dulu Oke aku potong-potong dulu ya Kita kupas dulu teman-teman Ini aku langsung masukin bibi tepanya Sebenernya bikin salat buah itu Apa namanya Gampang ya teman-teman ya Nah dan ini teman-teman Udah aku iris-iris ya Ini aku jadinya Bikin enam Nah ini untuk sausnya Ini nanti Kayaknya kurang ya Nanti aku kasih lagi aja Nah disini Aku mau praktekin ya Jadi nanti tinggal Kasih aja gitu Nah kayak gini Pokoknya ini sesuai selera kalian Mau kasih banyak ya Malah tambah enak ya teman-teman ya Nah ini kita Kasih Disini Ini kasih di pinggir-pinggirnya Nah gini teman-teman Kasih saus Yaudah kita nanti Langsung kasih Keju Teman-teman Ini Ini kalau sausnya Lebih banyak lagi Itu malah tambah enak ya teman-teman ya Tapi disini aku kasih secukupnya aja Nah habis ini teman-teman Terus kita langsung aja Kasih keju teman-teman Wow Mantap sekali nih Oh iya Salat buah itu enaknya Kalau dimakan itu Waktu Udah masuk kulkas ya teman-teman ya Jadi Enak Dingin-dingin enak gitu Nah ini kita kasih Keju semuanya Ini aku kasih kejunya itu Sedikit-sedikit aja ya Teman-teman ya Belum aku buka nih Nah Ini aku kasihnya Sesuai selera aku aja ya teman-teman ya Kalau Teman-teman Mau Kejunya yang banyak Itu Makin enak ya Tapi ini terserah Kalian sendiri Mau kasih banyak Atau sedikit Nah ini Udah teman-teman Ini udah jadi ya Jadi ini tinggal Kasih topping aja Teman-teman Jadi ini sesuai Selera kalian ya Aku toppingnya Kayak gini aja Cukup Pakai Strawberry aja Nah jadi Kayak gini ya teman-teman Nah ini cuma Bikinnya kayak gini aja Nah ini Kalau kalian mau Dijual juga bisa sih sebenarnya Bisa ya Jadi Ini untuk Harga jual Sekitar Harga 20 ribuan Juga bisa ya teman-teman ya Nah ini Nah ini udah jadi Nah jadi mungkin ini aja Video dari aku Semoga kalian suka ya teman-teman Kalau menurut aku tuh Enak banget Nah ini udah jadi Nah dan ini teman-teman Ini udah jadi Salah duanya Wow Ini tuh enak banget ya Jadi Habis ini nanti Tinggal kita langsung aja Masukin ke dalam kulkas Teman-teman Nah jadi nanti Makannya itu Pas lagi Habis dimasukin kulkas ya Jadinya tuh enak banget Segar Apalagi kalau panas-panas ya Wow Mantap banget nih teman-teman Nah oke mungkin ini aja Video dari aku ya teman-teman ya Semoga kalian suka Terima kasih banyak Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya